Seorang perawat selalu bekerja dalam 3 shift dengan jam yang berbeda antara satu perawat dan perawat lainnya khususnya saat yang bersangkutan dinas malam dia bisa bekerja antara 10 sampai 12 jam jam kerjanya unik atau spesifik bagaimana kita menghitung jam kerjanya agar adil antara satu perawat dan perawat lainnya yuk simak video ini ketemu lagi dengan saya referensian rasu di video ini saya akan bahas tentang cara hitung jam kerja wajib dan jam lembur atau overtime perawat sebelum kita menghitung lembur tentunya kita harus tahu berapa sih jam kerja wajib berdasarkan undang-undang maka jam kerja wajib seorang karyawan adalah satu minggu sebanyak 40 jam atau 40 jam dalam satu minggu pengaturannya berbeda-beda antara setiap rumah sakit atau perusahaan yang bersangkutan bekerja melebihi jam tersebut tentunya akan dihitung sebagai lembur atau overtime jam kerja perawat jam kerjanya unik atau spesifik karena dia bekerja 3 shift jam masuk dan jam pulang berbeda-beda di setiap institusi pelayanan bagaimana institusi itu mengaturnya pada video ini saya akan memberikan contohnya saja ini contohnya dinas pagi jam 7 sampai jam 14 dinas sore jam 14 sampai jam 21 dinas malam jam 21 sampai jam 07 pagi esokan harinya bagi seorang perawat pelaksana yang bekerja 3 shift tentunya dia akan menjalani shift seperti ini bagaimana kita menghitung jam kerjanya ini adalah tahap-tahap perhitungan pertama-tama masukkan jam kerja yang sudah dijalankan oleh perawat tersebut ke dalam format Excel yang terlampir ini masukkan jam kerja sesuai apa yang telah dijalani termasuk cuti, sakit, izin, libur umum, dan lain-lain semua hari kita hitung 7 jam kecuali libur tidak dihitung jadi kita beri angka 0 jam atau tidak memasukkan angka juga tidak kebapak Anda mungkin bingung mengapa cuti, libur umum, izin, sakit kita berikan 7 jam padahal yang bersangkutan tidak bekerja jawabnya adalah ini demi memudahkan perhitungannya karena perhitungan ini tidak dibuat untuk satu orang tapi untuk sekelompok orang sehingga memudahkan kepala ruang untuk menghitungnya jumlah jam kerja satu minggu adalah 40 jam atau 2400 menit jika kita hitung satu hari berarti 2400 dibagi 6 6 hari kita dapatkan 400 menit atau 6 jam 40 menit sementara kita bekerja 7 jam berarti ada kelebihan 20 menit angka 20 menit ini inilah yang menjadi pengurang kalau secara fisik yang bersangkutan tidak hadir bekerja karena cuti, libur umum, sakit, atau hal lainnya setelah kita masukkan semua jam-jam kerja tersebut kita jumlahkan jumlah dari semua total jam ini menjadi jumlah jam kerja bruto kenapa saya sampaikan bahwa ini bruto karena masih harus dikurangi jam wajib untuk kita mendapatkan jam lembur kita hitung jam kerja wajib saya lihat di Excel ini ini ada rumusannya pertama-tama kita tentukan dulu periodenya antara tanggal berapa sampai tanggal berapa berhitungan jam kerja tersebut tentunya satu bulan jadi kita harus menghitung antara tanggal 20 tahun bulan X ke bulan berikutnya tanggal 21 langkah selanjutnya kita kurangi jam lembur bruto dikurangi kelebihan jam maka kita dapatkan 8 jam dikurangi 0,3 jam menjadi 7,67 jam inilah jam lemburnya ini adalah hasil perhitungannya dan disini kita adil semua bekerja 40 jam seminggu dengan jam lemburnya berbeda-beda maka video ini saya sampaikan semoga bermanfaat jika ada usul atau hal yang ingin diusulkan untuk video berikutnya itu silakan tulis di komen ya sampai ketemu di video berikutnya daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati